Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue tidak bakal membahas salah satu ataupun salah dua coin, tetapi yang bakalan gue bahas kali ini mengenai memes coin. Tetapi pertanyaannya apakah meme season ini sudah selesai atau baru saja dimulai. Karena untuk pembahasan kali ini banyak sekali informasi-informasi menarik mengenai sektor token meme. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pembahasan kali ini mengenai token meme karena belakangan kemarin ada token PP salah satu yang sempat mengharumkan nama dari token-token metian. Bahkan sekarang banyak sekali nih token-token meme yang baru saja di launching dan bertemakan kodok. Jadi sekarang hype dari token SHIB telah diambil alih oleh token PP, di mana salah satu token bertema kodok. Dan sekarang kita masuk ke dalam coin market. Jadi buat teman-teman semua bagaimana supaya kita bisa mendapatkan suatu informasi dari token-token meme yang baru saja di launching. Oke, jadi buat teman-teman tinggal masuk ke dalam fitur mata uang kripto. Di sini ada yang baru saja ditambahkan ya. Jadi di sini ada peringkat baru ditambahkan kategori dan lain-lain. Jadi kita tinggal masuk saja ke dalam fitur yang baru ditambahkan. Jadi di sini lah kita bisa mendapatkan suatu informasi dengan beberapa token yang baru saja ditambahkan. Dan rata-rata token tersebut itu adalah masuk ke dalam kategori token meme ataupun token metian. Tapi sekali lagi tetap disclaimer Rodan Dior yang pikir Skandar bukan penasihat keuangan. Jadi segala sesuatu resiko yang kalian alami, gue tidak ikut bertanggung jawab. Karena gue hanya sekedar memberikan suatu informasi saja mengenai sektor token metian ataupun token meme. Oke, jadi di sini ada beberapa token-token yang baru saja di launching. Di sini pun harus bawa keterangannya ya. Jadi ditambahkan sekitar 35 menit yang lalu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan beberapa jam ke belakang. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa. So, nggak perlu banyak bahasa bahasa. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama. Di sini ada salah satu informasi yang telah di update oleh Media You Today. Di mana informasi tersebut adalah salah satu informasi yang agak sedikit berbenturan. Dengan beberapa pembahasan-pembahasan kita kali ini. Jadi kurang lebih informasinya itu adalah likuidasi sekitar 120 juta USD memukul pasar kripto saat kegilaan coin meme tenang. Jadi sekarang memang had dari token PP mungkin salah satunya adalah untuk token PP ya berita ini. Sekarang agak sedikit lebih stabil bahkan lebih cenderung mengalami penurunan setelah mengalami loncakan harga hingga puluhan ribu persen. Dan di sini ada sekitar 120 juta yang telah di likuidasi. Ini jumlah yang sangat banyak sekali dan juga fantastis gitu ya. Di mana beberapa investor banyak sekali yang menjadikan suatu jutawan dan bahkan miliarder hanya hitungan hari saja. Karena dari token PP sekitar 2 minggu itu langsung mengalami pengompaan hingga puluhan ribu persen. Dan selain itu yang telah di update oleh Media You Today dalam 24 jam terakhir. Pasar matuang cryptocurrency telah mengalami 120 juta USD dalam sebuah likuidasi. Dengan 70 persen dari order yang di likuidasi ini adalah posisi buy. Sebagian besar likuidasi ini terkait dengan nasihat mem PP dan klon serta turunnya. Sebagian besar koin mem di pasar telah menunjukkan tanda-tanda koreksi jangka pendek dan nilainya bisa anjlok kapan saja. Nah jadi rata-rata dengan adanya sebuah informasi mengenai likuidasi ya. Ataupun mungkin akan adanya suatu penjualan skala besar. Sekitar 120 juta USD hanya dalam 24 jam terakhir saja. Di mana kemarin-kemarin itu sempat di-hypekan oleh salah satu token mem yaitu token PP dan juga klon katanya ya. Dan serta sekarang mungkin akan mengalami penurunan harga yang sangat-sangat signifikan. Karena walaupun di sini adanya sebuah standar-tanda koreksi jangka pendek. Tetapi mungkin nilainya bisa anjlok kapan saja ya. Karena semua orang pun tidak bisa memprediksi gitu. Kira-kira kapan token tersebut itu akan terkoreksi. Dan bahkan koreksi tersebut pun kita tidak bisa mengira-ngira. Apakah hanya 10, 20, 30 persen atau mungkin bisa 70-an persen. Dan faktanya sekarang dari token PP berhari-hari gitu ya. Selalu mengalami penurunan walaupun dalam sebuah penurunan tersebut itu sekitar 20 persen, 40 persen. Tetapi penurunan itu sangat-sangat signifikan sekali dibandingkan dengan beberapa token mem yang lainnya. Nah jadi inilah salah satu informasi di mana ada sekitar 120 juta USD. Yang mungkin akan memukul pasar cryptocurrency salah satunya untuk sektor token mem ataupun token micin. Tetapi informasi selanjutnya disini datang dari salah satu CEO ataupun founder dari Cointron. Dan juga CEO dari XSWOBI dan juga PolonieX yaitu Justin Sun. Jadi disini apa yang telah disampaikan oleh Justin Sun sendiri di dalam akun Twitter pribadinya. Dan bahkan informasi tersebut belum terlalu lama. Jadi ini masih anget sekali gitu yang telah ditweet oleh Justin Sun. Salah satu CEO dari XSWOBI. Saya telah memutuskan untuk memulai secara aktif mempertabangkan CoinMap. Dan proyek yang menjanjikan melalui alamat publik saya. Harap dicatat saya pribadi akan menanggung semua potensi kerugian dari perdagangan ini. Dan setiap keuntungan yang dihasilkan akan disumbangkan sepenuhnya untuk amal. Nah jadi sekarang dari Justin Sun sendiri membuat suatu pernyataan. Jadi mungkin dia akan mulai untuk memperdagangkan dari token-token MAMP ya. Jadi untuk sektor token micin sekarang Justin Sun sendiri akan mulai membelinya. Tetapi dia tidak menyebutkan kira-kira dia bakalan membeli token apa ya. Dan buat kalian pun tetap dicatat katanya. Ya jadi saya pribadi akan menanggung semua potensi kerugian dari perdagangan ini. Nah segala resiko apapun Justin Sun akan menanggung secara sendirian ya. Tetapi bukan berarti dengan adanya sebuah informasi seperti ini. Kalian langsung ikut-ikutan membeli beberapa token MAMP. Ketika kalian mengalami kerugian kalian akan meminta pertanggung jawaban kepada Justin Sun. Tetapi konsepnya tidak seperti itu ya. Ini menurut versi dari Justin Sun saja. Dia akan memulai untuk memperjual belikan token MAMP. Tetapi ketika memang dia mengalami kerugian yaudah gitu. Itu sudah suatu resiko yang harus diterima oleh Justin Sun. Tetapi sekalipun dia akan mendapatkan suatu keuntungan. Tetapi dari setiap keuntungan yang telah ia peroleh. Itu akan disumbangkan sepenuhnya untuk amal. Jadi 100% keuntungan yang telah diperoleh oleh Justin Sun. Itu akan dijadikan sebagai donasi. Ataupun disumbangkan terhadap amal. Ataupun charity. Dan selain itu pun disini ada tweet dan susulan sekitar 2 jam yang lalu. However, it's crucial to remember that my investment do not constitute financial advice. Jadi apapun yang terjadi ya. Ingat sekali lagi kalian tetap Dior. Itulah yang telah disampaikan oleh Justin Sun sendiri. Karena Justin Sun bukan penasehat keuangan ya. Jadi not financial advice. I am simply trading coins for fun. Jadi dia memperjual belikan dari token MAMP ini hanya sekedar happy-happy aja. Ataupun hanya untuk bersenang-senang. Ya jadi sepenuhnya untuk membeli dan juga mentradingkan dari token-token MAMP. Untuk Justin Sun sendiri hanya untuk bersenang-senang ya. Bukan suatu tujuan untuk berinvestasi apalagi untuk long term. Dan untuk informasi selanjutnya disini pun datang dari pendiri Cardano. Ataupun founder-nya Cardano yaitu Charles Hoskinson. Disini pendiri Cardano memposting tweet tidak bisa tentang coin MAMP sneak. Nah jadi kurang lebih seperti ini. Tidak seperti biasanya. Untuk seorang pendiri Cardano tiba-tiba men-tweet tentang token MAMP. Nah jadi ada dua informasi ini ya. Di mana ada Justin Sun yang sekarang sudah mulai terjun. Untuk memperjual belikan dari sektor token MAMP. Dan yang kedua dari salah satu founder-nya Cardano. Dia telah men-tweet tidak biasa untuk token MAMP. Dan pendiri Cardano yaitu Charles Hoskinson. Telah memposting tweet yang agak tidak biasa. Kali ini tetap coin MAMP sneak. Biasanya Hoskinson men-tweet tentang perkembangan terbaru di ekosistem Cardano. Tetapi tampaknya mania coin MAMP. Terbaru menarik perhatian pendiri Cardano. Nah jadi kurang lebih seperti ini apa yang telah di-update oleh salah satu media tersebut di dalam artikel ini ya. Biasanya dari pendiri Cardano ataupun founder-nya Cardano yang bernama Charles Hoskinson. Dia selalu men-tweet tentang perkembangan dari ekosistemnya Cardano. Atau mungkin dengan teknologi-teknologi terbaru ya pokoknya dan sebagainya seperti itu. Tapi sekarang dari founder Cardano yaitu Charles Hoskinson tiba-tiba gitu ya. Jadi alih-alih dia sempat men-tweet mengenai token MAMP. Nah jadi dengan nantinya sebuah pernyataan seperti ini apakah MAMP season ini sudah selesai atau memang baru dimulai. Karena tidak seperti biasa disini beberapa orang-orang besar mulai terjun untuk memperhatikan dan bahkan men-tweet mengenai berita-berita dari token MAMP. Dan selain itu disini Hoskinson tweet apa sih sneak yang terus di-tweet oleh orang-orang ini. Nah jadi sebetulnya dia pun sempat mempertanyakan gitu ya dengan beberapa orang-orang yang telah men-tweet mengenai token sneak. Artinya kan token sneak ini lebih identik dengan token MECIN gitu ya karena sekarang untuk top altcoin 100 ataupun top altcoin 15 itu tidak ada yang namanya token sneak. Tapi kira-kira apa token sneak itu ya kemungkinan token sneak ini adalah salah satu token yang masuk ke dalam kategori sektor token MAMP ataupun shitcoin. Dan kurang lebih yang telah disampaikan oleh Charles Hoskinson di dalam sebuah tweet pribadinya. Nah jadi kurang lebih informasinya seperti ini dan di dalam sebuah tweetan dari Charles Hoskinson ini banyak sekali gitu ya beberapa orang-orang yang telah menanggapi dengan tweetan yang baru saja di-tweet oleh foundernya Cardano yang bernama Charles Hoskinson. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari sektor token MAMP ataupun shitcoin. Apakah menurut kalian MAMP season ini baru saja dimulai atau memang MAMP season ini sudah selesai? Karena disini kedua informasi walaupun dari beberapa penjuru gitu ya sumber informasi tersebut tapi yang pertama ada yang telah menyatakan dalam sebuah artikel. Jadi baru saja ada sekitar 120 juta USD yang telah dilikuidasi selama 24 jam terakhir dan telah menyatakan di dalam sebuah artikel tersebut kun untuk MAMP season ini sudah selesai. Karena sekarang sudah lebih cenderung mengalami padam gitu ya dari segi keharumannya ataupun hype dari shitcoin. Tetapi disini beberapa orang-orang besar salah satunya adalah Justin Sun, salah satu CEO dari ASEAN Swobi dan juga founder Cointron. Dan ada yang kedua dari pendirinya Cardano ataupun founder Cardano yang bernama Charles Hoskinson. Yang sekarang mulai tertarik terhadap shitcoin ataupun token MAMP. Nah gue rasa dengan adanya sebuah informasi-informasi seperti ini ya dari kedua orang besar tersebut sebetulnya bukan hanya dari dua orang besar saja termasuk Elon Musk. Itu pun sempat menggemparkan dari sektor token MAMP yang bernama Ladies ataupun MAMP Ladies. Nah nanti itu pun mengenai token MAMP Ladies bakalan kita bahas ya untuk lebih mendalamnya kira-kira projectnya apa aja. Mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai MAMP Coin dan juga MAMP Season gitu ya. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye. Sampai jumpa saksikan di video selanjutnya.